Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Ryan Channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk meriset dan kalibrasi CVT Honda Jazz yang tahun 2006 ya Honda Jazz ini ada keluhan ketika kita masukkan gigi ya di R atau D terutama yang R ya pada saat kita masukkan ke R itu RPM seakan-akan ngedrop terus akibatnya ada bunyi gitu ya di CVT nah disini saya akan coba untuk kalibrasi dan reset ya di reset memori ya nanti kita lihat apakah hasilnya sudah sempurna nah ini pada saat saya masukkan R itu sebenarnya ada bunyi sedikit cuman gak tau ya di video ini kedengeran atau tidak tapi nanti mungkin sobat-sobat bisa merasakan sendiri ya jika ada Honda Jazz yang yang tahun 2006 2005 itu Honda Jazz atau Honda City itu seringkali ada kendala pada saat masukkan gigi metik ke R atau D itu ada bunyi itu sedikit tapi kalau bunyinya sudah terlalu keras itu biasanya dari flywheelnya yang bermasalah jadi harus ganti flywheelnya nah oke bagaimana cara untuk meresetnya ikuti terus videonya jangan di skip baik disini saya menggunakan scan launch jadi seperti ini tampilan dari scan launch oke sekarang sebelum kita reset kita matikan AC terlebih dahulu jadi elektrik gak ada yang boleh nyala kemudian kita masuk ke PGMFI oke ini sudah masuk di PGMFI nah disini ada ECM atau PCM reset nah ini kita reset dulu kondisi parkir dan mesin mati ya kita matikan mesin kemudian kita kunci kontak on kondisi mesin mati lalu disini kita tekan oke oke ECM has been reset oke untuk reset sudah selesai dan ini kita hidupkan mesin biarkan idling sampai 10 menit setelah setelah BGMFI kemudian kita masuk ke automatic transmission kita reset untuk PCM nya kita matikan AC kemudian masuk automatic transmission oke ini sudah masuk di automatic transmission selanjutnya kita PCM TSM reset juga disini oke ini kondisi berhenti dan kondisi metik di posisi P oke kita reset tekan OK oke ini untuk reset sudah selesai selanjutnya setelah di reset semua ya untuk PCM dan TCM nya kemudian kita masuk ke sini aktuation test ini untuk learning start cloud nya oke kita masuk sini nah disini ada start cloud feedback learning oke kita masuk disini ya untuk me-learning automatic nya oke ini kondisi berhenti dan pedal rim kita tekan kemudian kondisi mesin hidup idling dan jaga temperatur diantara 80 sampai 105 tidak boleh menekan pedal gas oke kita lanjutkan tekan OK jadi ini untuk all electronic tidak boleh nyala jadi AC atau lampu tidak boleh nyala oke kita tekan OK nah ini biar electrical tidak kerja untuk motor van dimatikan dan dikasih kipas dari listrik dari luar ini prosedurnya ini oke kita tekan OK oke ini pedal gas kita tekan kemudian disini sticknya kita pindah ke N lalu kita tekan OK kita tunggu sampai proses learning selesai ya kita ikuti terus langkahnya dari sini oke ini kita masukkan ke D kita tunggu sampai prosesnya selesai oke ini untuk proses learning sudah finish ya sudah complete sudah benar kita tekan OK kemudian kita matikan kita tekan OK lagi suite contact on kita tekan OK lagi dan proses selesai ya sekarang kita coba kita masukkan D oh ya posisi AC kita nyalakan ini RPM stabil ya saat kita nyalakan AC dia tidak kelihatan turun sekarang kita masukkan D nah ini lebih stabil ya jadi saat kita masukkan D RPM tidak kelihatan ngedrop oke sekarang coba posisi R posisi R juga lebih stabil dan untuk sementara waktu ini bunyi tidak muncul ya belum muncul ya oke oke itu tadi caranya untuk mereset dan kalibrasi atau learning star club untuk Honda CES 2006 atau Honda City sama aja caranya seperti itu oke mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jika video saya ini bermanfaat mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax